Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Subuh seperti ini Nikmat sekali ya Kita bisa bermujahada Apa itu mujahada? Teman-teman, bahasa Indonesia itu susah saya carikan padanannya ya Dari akar kata jahada bersungguh-sungguh Jihad bersungguh-sungguh secara fisik Ijit jihad bersungguh-sungguh secara akal Mujahada bersungguh-sungguh secara batin Jadi kontemplasi batinnya kita itu namanya mujahada Subuh atau malam seperti ini paling nikmat mendekatkan diri kita kepada Allah Seolah-olah di malam hari itu lebih cepat mendaki kita menuju Tuhan Saya tanya kepada para pemirsa Lebih gampang mana kita mendaki langit di siang hari Dengan kekuatan khusyuk Atau di malam hari? Bapak Ibu Lebih gampang mana kita khusyuk di malam hari Atau di siang hari? Ya malam hari kan Makanya itu sholat itu hampir semuanya di malam hari kan Maghrib, isya, sholat tarwi, sholat tahajud, sholat witir Kemudian sholat sunat tarwi, kablah subuh dan subuh itu sendiri Siang hari itu hanya dua sholat kan? Duhur asar Berarti apa? Mujahada kita itu lebih enak di malam hari Mantala bal'ullah syaril layali Bada siapa yang menginginkan ketinggian martabat Banyaklah begadah di malam hari Jangan dipakai tidur melulu malamnya Tapi pakai juga untuk melakukan mujahada kontemplasi Perjuangan batin di malam hari Inilah nanti akan mengantarkan kita Lebih bermartabat tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak pernah mencicipi mujahada Tidak akan merasakan nikmatnya hidup Maka itu bulan suci ramadah malam-malam seperti ini Mari kita membiasakan untuk melakukan kontemplasi atau mujahada Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita harapkan Doa kita gampang dikabulkan Dan sensitivitas batin kita pun juga itu Sangat-sangat aktif bekerja Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh